Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Kolegium THTKL, yang terhormat Ketua PP Perhatikan, mungkin belum hadir sama kita, yang terhormat Guru Besar THTKL, yang terhormat Pengurus Kolegium Anggota Perhatikan Jabar se-Indonesia, dan tentu saja adik-adik PPDS yang kami sayangi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita dapat bertemu kembali pada hari ini di Selasa Siang, yang memang Selasa tempatnya kita bertemu bersama para PPDS. Kali ini ada dua acara penting yang akan kita laksanakan di hari ini, tidak seperti biasanya. Pertama adalah tentu saja webinar, Strategi Tata Laksana Akses Luar Leher Dalam, yang merupakan kodi terakhir di putaran pertama kita. Jadi ini kodi ke-9 yang akan melakukan presentasi, yaitu mengenai akses luar leher dalam, dengan pembicara Dr. Lisa Priyani Yanti, SPTHTKL, dengan moderator Dr. Ari Cahiono. Terima kasih Dr. Lisa dan Dr. Alis sudah bergabung berkata kami. Dan kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah peluncuran website Kolegium THTKL. Ini mungkin akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh ketua kolegium kita, Dr. Trima Sanikunto, SPTHTKL. Silakan Dr. Priya. Baik, terima kasih Dr. Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua perhati, pada guru besar, pada KPS, teman-teman KPS dan semua adik-adik DPDS di seluruh Indonesia. Seperti yang disampaikan pada kesempatan ini, hari selasa siang ini harinya Dr. Lina. Dr. Lina untuk menyampaikan sebenarnya apa yang poin-poin penting yang seharusnya PPDS itu mencapai kompetensi empat ya, Lina. Sehingga ajang-ajang pertemuan siang ini atau setiap selasa ini adalah pemaparan atau paling tidak menyampaikan materi-materi yang bisa kita share untuk semua sentra pendidikan dan kita harapkan ini bisa menjadi standar dari modul ini. Nah, karena kita di era pandemi ini, salah satu yang kita tidak bisa hadirkan adalah forum PPDS. Nah, kita mencoba mengintegrasikan forum PPDS ini dengan webinar yang tiap kita laksanakan tiap hari selasa siang. Jadi mohon kepada PPDS, jangan lupa mengisi absen. KPS juga melihat kehadirannya, karena seperti biasanya enam divisi itu akan menjadi satu sertifikat yang untuk nantinya eligible untuk ujian nasional. Begitu ya Dr. Lina ya. Nah, spesial pada hari ini adalah kita ingin melunch satu website kita atau peresmian atau peluncuran website kita. Kita tahu bahwa website itu adalah satu lokasi yang menghubungkan kita dengan dunia internasional. Makanya kita sebut sebagai worldwide web gitu ya kan. Nah, ini bisa sebagai spesifik untuk informasi. Nah, kalau kita tahu bahwa website ini sebetulnya adalah tools atau instrumen yang powerful sekali nih. Bisa digunakan macam-macam. Bisa menggunakan sebagai menggambarkan identitas diri atau identitas organisasi. Bisa sebagai komunikasi ke dalam maupun keluar. Dan website ini sebetulnya unik. Dalam arti kata dia bisa digunakan macam-macam. Kalau kita lihat itu website ada website yang e-commerce ya. Itu tuh website kalau mau jual beli kan teman-teman pada online-online gitu ya. Nah, itu e-commerce bisa di situ, bisa bisnis. Kemudian ada website yang entertainment. Nah, download-download musik, download-download video gitu ya. Bisa juga game, bisa juga. Kemudian ada yang brosur-brosur. Ada juga organisasi-organisasi yang non-profit. Yang ingin jadi relawan atau WW World Fair Foundation gitu-gitu. Sekolah itu ada tuh. Nah, Kolegio membuka juga di website. Websitenya khusus buat edukasi. Nah, awalnya edukasi ini kita peruntukkan untuk PPDS. Karena kita concern banget dengan bagaimana memudahkan PPDS itu akses untuk ke dunia luar. Untuk mencapai apa sih yang ada di luar. Sehingga kita bisa menggunakan informasi-informasi itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik knowledge maupun skill. Nah, di website ini nanti Dr. Yanwar akan menjelaskan lebih rinci. Jadi, di dalam website ini tuh macam-macam. Kita punya video, kita punya e-learning, kita punya e-book. Kita punya archive-archive macam-macam. Selain video archive, kita juga punya archive untuk webinar kita. Tadi kalau Dr. Lina bilang ini udah akhir, dia putaran pertama. Berarti kita udah sembilan devisi melakukan webinar. Nah, itu ada semua di archive kita. Kemudian juga ada kursus-kursus. Nah, ini ketika teman-teman bertanya kursus BSS ini, basic skills surgery ini kan wajib ya untuk ujian ya. Sementara kita pandemi itu gimana caranya nih? Bisa enggak? Nah, kita lagi berpikir nih, kita nanti masukkan ke dalam website kita bagi teman-teman yang melakukan kursus. Kemudian nanti tentu kita minta bantuan para KPS untuk melatih skill-nya. Jadi, teorinya ini akan disampaikan oleh teman-teman materi ya, narasukumber. Kemudian tanya-jawab. Nah, technical skill-nya tentu dilatih di masing-masing sentra. Nanti kita ada ujinya tuh ya. Dr. Yanwar kita bisa create seperti itu. Sehingga mereka nanti akan mendapat sertifikat BSS. Tentu ini adalah salah satu means atau cara untuk kita bersrategi menghadapi pandemi ini. Nah, mudah-mudahan kalau sudah kembali bisa kita berkumpul, melakukan kursus-kursus yang on-site gitu ya. Atau tetap muka ya, kita akan merubah cara yang lain. Tapi sementara ini kita bisa gunakan metode-metode daring dan kombinasi ya dengan kursus-kursus di lapangan atau di sentra masing-masing untuk mencapai kompetensi yang kita inginkan. Jangan sampai masalah-masalah COVID ini menghambat teman-teman untuk belajar. Nah, sehingga mungkin saya sampaikan pada PPDS, pada staff juga pengajar atau teman-teman prof yang ada di luar kolegium. Monggo silakan menggunakan website kita, bisa buka e-booknya kita, juga bisa lihat-lihat ke dalam apa sih modul kita ada apa. Lebih rinci lagi sehingga ini memudahkan buat kita. Satu hal lagi, website ini bisa digunakan untuk uji coba, try out. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman mau ujian nasional, ah kita try out, ah coba try out gitu. Eh dapetnya 60, belajar lagi, coba lagi try out, oh naik nih 80 gitu ya. Jadi itu bisa digunakan supaya kita try out, sehingga kita juga tahu siapa sih yang udah try out, siapa yang udah coba, siapa yang sudah hadir ya. Mungkin demikian Dr. Lina untuk tidak mengambil waktu lagi, mungkin Dr. Yanuar lebih spesifik lagi mengintroduce website kita nih. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa website ini adalah a very powerful tools. Jadi digunakan baik-baik untuk PPDS, staff faculty, staff pengajar, dan teman-teman juga yang ada di luar pendidikan, silakan pakai. Ini bisa menjadi tempat kita berkomunikasi, tempat kita belajar, dan membuka wacana ke dunia luar, yang ada di luar internasional atau di luar negara kita. Demikian, Lina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ria. Saya tadi kelewat menyapa para kadet, kita undang juga, dan para KPS. Oh, ada? Oh, ya. Kita undang juga. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin Dr. Yanuar bisa sedikit menjelaskan menenai website kita. Terima kasih Dr. Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami berbagi informasi bahwa sesuai arahan dari Ketua Kolegium dan para senior, telah disusun sebuah website dan juga aplikasi Kolegium. Berikut adalah gambarannya. Ya, jadi aplikasi kami sudah mempunyai website yang sudah bisa diakses oleh semuanya. Caranya mengakses dengan mengetik www.kolegiumthkl.com dan website ini sudah bisa diakses lewat platform HP ataupun komputer, laptop, gitu ya. Dan khusus untuk Android ada informasi tambah nanti bisa saya sampaikan. Isinya apa saja di dalamnya, tentu saja ada profil. Kemudian nanti kita akan kembangkan juga profil dari tiap sentra, sehingga nanti para KPS atau kepala bagian dimohon untuk mengumpulkan material promosi untuk masing-masing sentranya, sehingga nanti diharapkan di dalam aplikasi itu juga bisa digunakan oleh para calon PPDS yang masih dokter umum. Ini ada banyak ribuan orang dokter yang ingin jadi spesialis dan mereka bisa melihat nanti seperti apa sih kalau berkarir sebagai seorang spesialis THT dan kalau mau ambil sentranya ada di mana saja lokasinya secara geografis, nanti kami bisa petakan secara GPS. Lalu seperti disampaikan juga ada fitur-fitur berbagai webinar, kalau dilihat di laman YouTube, kita sudah punya YouTube Collegium THT KL. Tapi kalau di search sekarang videonya yang banyak itu kok pada hilang, ada berapa nih, cuma tinggal dikit gitu ya. Video-video itu tidak hilang, akan tetapi video-video di YouTube yang sebetulnya itu adalah dokumentasi kegiatan pendidikan dokter, seharusnya memang bukan domain publik. Bukan domain publik dalam arti kata tidak bisa diakses secara mudah oleh orang umum. Maka kami sembunyikan video-video tersebut dari YouTube, akan tetapi masih bisa dilihat di dalam aplikasi Collegium atau di dalam website Collegium. Kemudian untuk di dalamnya selain webinar adalah platform e-learning, yang tadi disampaikan oleh dokter Ria adalah semua fitur yang terdapat di dalam platform e-learning, yang nanti akan dimanfaatkan terutama khususnya untuk PPD 1. Dan untuk khusus aplikasi bagi pengguna Android, website Collegium ini sudah tersedia juga versi mobilenya di Android, jadi tinggal masuk ke Google Play, lalu cari saja aplikasinya Collegium THTKL, atau kalau tidak bisa menemukan dengan kata kunci yang ini, bisa menulis juga kata kunci berikutnya, Lanungga Studio, nanti dicari aplikasi apa saja, salah satunya adalah Collegium THTKL. Fitur e-learning dimaksud seperti apa, nanti di dalam tampilan awal dari aplikasinya ada webinar, semua video ada di sini, lalu e-learning semuanya ada di sini, di dalam e-learning nanti masuk ke alaman seperti ini, dan nanti di sebelah kanan atas diminta untuk login dulu. Untuk user ID dan password loginnya, nanti para PPD akan menerima dari KPS masing-masing sentra, nanti akan disosialisasikan secara internal, melalui Collegium. Jadi bagi teman sejawat, spesialis, yang sudah tidak PPDS lagi, mohon maaf, tidak bisa mengakses platform tersebut, karena platform ini khusus untuk PPDS. Sedangkan untuk e-learning bagi anggota perhati, nanti sedang disusun, tapi belum siap. Dan setelah masuk, nanti di sebelah kanan atas, ada identitas sesuai dengan nama PPDS tersebut, dan nanti bisa mengakses materi berupa modul secara elektronik, jadi tidak perlu lagi membawa cetakan atau print-printan dari modul kita, dan juga ada berbagai materi video webinar yang sudah ada selama ini. Dan ini sangat penting karena mengingat yang disampaikan dokteria tentang revolusi industri dan juga COVID-19 ini, maka sebetulnya salah satu komponen yang harus dikuasai adalah teknologi. Dan teknologi ini sangat penting sekarang, dan sebagai langkah awal minimal bagi para PPDS, dan juga teman sejawat lainnya yang berminat, tahap awalnya adalah pengenalan di level aplikasi dulu, sedangkan yang lain nanti kita bisa belajar bersama. Dan kenapa? Karena hal ini di era digital sekarang, dalam pelayanan healthcare itu sudah ada suatu dilema yang luar biasa, di mana teknologi, regulasi, etika, security, dan privacy menjadi concern yang sangat penting. Untuk itu, kami sadar bahwa aplikasi ini belum sempurna, sehingga kami selalu meminta feedback pada para pengguna, apakah mungkin ada fitur yang error, tidak bisa dibuka, atau kurang, harus ditambahkan, atau belum diisi sempurna, mohon dibantu mengisi feedback-nya, sehingga kami bisa melakukan siklus perbaikan dari aplikasi ini. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dr. Lina, tadi saya lupa menyapa. Saya berikan sedikit overview tentang website kita. Kemudian, selamat datang Prof. Jenny, sudah hadir bersama kita Prof. Jenny. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat tadi, bingung nyari link Zoom-nya. Terima kasih ya Prof. Sudah berhadir bersama kita. Baru minta amal PPDS tadi baru dikasih. Terima kasih. Dr. Ya, Pak, kita lanjutkan. Ya, tadi saya maaf, saya belum menyapa ketua Kodi Laring-Faring, Dr. Ari dan Dr. Lisa, yang nanti akan membicarakan mengenai abses leher dalam. Terima kasih untuk Dr. Ari sama Dr. Lisa Apri, yang sudah berkesempatan hari ini membicarakan mengenai abses leher dalam. Untuk Prof. Jenny, selamat datang. Mohon maaf, tadi kita mulai duluan karena ini sebenarnya adalah webinar, jadi karena ini saya pikir ini penting sekali untuk pendidikan, jadi kita meresmikan ini sebagai website untuk pendidikan, tapi bukan tapi, ini juga dapat digunakan untuk teman-teman diperhati, makanya saya undang. Nah, website ini tentunya tempat kita berkomunikasi, bisa mau buka archive-archive kita, ada e-book, ada e-learning, segala macam. Nah, silakan kalau iseng-iseng, main-main, lihat-lihat website kita, klik-klik gitu ya, Yanuar ya, klik-klik yang ada gitu, monggo sekali. Demikian, Prof. Jenny, ada yang mau disampaikan mungkin? Baik. Nah, terima kasih, Dr. Ria. Selamat ya, Kolegium sudah membuat website, ini sebagai saling melengkapi nantinya, karena insya Allah ini juga sedang diurus, nanti ada website PP, yang tadi disampaikan kalau Kolegium hanya bisa diakses oleh PPDS, maka nanti insya Allah PP bisa diakses oleh 1.600 lebih anggotanya, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti kalau memang ada yang diperlukan, PPDS juga bisa masuk ke situ. Nah, mungkin nanti website PP Perhati itu lebih ke arah tadi ya, nanti akan ada kooperasi, nanti akan ada macam-macam, nanti Dr. Yanuar juga nih, kebetulan Dr. Yanuar ada di dua kaki, di PP, di Perhati maupun di Kolegium, jadi kita nanti akan saling melengkapi. Terima kasih, Dr. Ria, itu saja mudah-mudahan sama-sama kita bisa bekerja sama dengan erat, dan bisa memfasilitasi semua anggota kita, baik PPDS maupun teman-teman di cabang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jenny. Dr. Yan, mudah-mudahan website kita bisa dipakai oleh seluruh PPDS dan juga para anggota Perhati yang... Tadi disampaikan juga oleh Yanuar bahwa kita juga menyiapkan untuk anggota Perhati ya, Yanuar ya, yang masih dalam proses developing pengembangan. Jadi memang ada ruangan untuk PPDS gitu kan, supaya mereka mencapai level kompetensi 4, tapi ada pengembangan PKB-nya untuk teman-teman di Perhati gitu ya, Dr. Yanuar ya. Ya, betul. Masih. Silahkan Dr. Lina untuk melanjutkan. Ya, kita lanjutkan acara. Jadi selamat mungkin kepada Kolegium, sudah meluncurkan website ini, upload. Terima kasih, Dr. Yanuar. Mungkin saya hanya luar belakang. Kerjasama tim dari semua tim IT, Kolegium, dan arahan dari senior. Ya, pimpinan Dr. Yanuar. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ria. Terima kasih, Prof. Jenny. Terima kasih, Pak Dep, KPS, dan Guru Besar. Kita akan lanjutkan lagi. Mungkin bisa duduk juga, menunggu, mendengarkan tentang apses luang leher dalam yang akan dibawakan oleh Dr. Lisa Apriyanti dengan moderator Dr. Ari Cahyono. Kepada Dr. Ari dan Dr. Ria, Ria, saya persilahkan. Baik. Terima kasih, Dr. Lina, dan selamat untuk Kolegium atas peluncuran dari aplikasi kondisinya. Selanjutnya adalah acara webinar Modul Pembelajaran Kodi Laring-Paring. Topik kita kali ini adalah membahas mengenai strategi tata laksana apses luang leher dalam. Seperti kita ketahui bahwa apses ini adalah salah satu kasus gabat erudat di bidang THT yang membutuhkan penanganan yang tepat sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas kasus ini. Apalagi di era pandemi seperti ini. Untuk itu, sangat penting kita simak nanti urayan dari Dr. Lisa Apriyanti, spesialis THTKL, konsultan. Dr. Lisa adalah staf pengajar Departemen THTKL di Okta Sekerokteran Universitas Sriwijaya di Palembang dan merupakan anggota Kodi Laring-Paring. Untuk itu, saya persilakan Dr. Lisa untuk memulai kuliahnya. Morayana, silakan Dr. Lisa. Terima kasih Dr. Ari. Assalamualaikum, selamat siang. Yang terhormat, Ketua Kolegium, Dr. Timartani, Ketua Perhati, pada moderator, para profesor, guru besar, tak lupa pada dokter host, dokternya, para senior, teman sejawa, dan PTDS. Baiklah, hari ini, terima kasih atas kesempatannya saya diberi kesempatan bicara pada PTDS pada siang ini. Hari ini kita akan mereview mungkin ya, mengulang kembali, karena kan saya yakin semuanya sudah sering mendapatkan materi ini mengenai abses ruang leher dalam. Sebagai pendahuluan, kita mengatakan bahwa infeksi leher dalam didefinisikan sebagai selulitis atau abses di pasial leher atau ruang potensial leher dalam, di mana infeksi di sini merupakan infeksi yang serius karena perkembangannya cepat dan komplikasinya yang mengancam jiwa. Tetapi, abses pada ruang leher dalam dapat diobati. Di era antibiotika, kasus ini menurun, tetapi jangka panjang mungkin dengan pemakaian antibiotik yang tidak adekuat, akan timbul masalah baru, yaitu abses yang tersembunyi. Nah, abses ini menjadi tantangan untuk kita, dokter THT, karena bersekanan lokasinya dan juga anatomi yang kompleks, begitu pun struktur vital di sekitarnya, risiko penyebaran, penyebabnya yang banyak, dan variasi kasus di tiap daerah mungkin berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami anatomi, penyebab dari infeksinya, sehingga kita bisa mendiam asus dengan tepat dan juga meneraksana dengan baik. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai anatomi. Jadi, leher dibagi menjadi beberapa kompartemen oleh fascia, di mana ruang leher dalam itu pembagiannya dihubungkan dengan tulang hyoid. Fascia di leher disebut fascia cervicalis, di mana dia dibagi menjadi dua, yaitu fascia superficial dan profunda atau bagian dalam. Sedangkan ruang leher dalam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepanjang leher, suprahyoid, dan infrahyoid. Sekarang kita membahas mengenai fascia cervicalis. Jadi, fascia cervicalis adalah lapisan yang membentuk, yang penting di leher. Fascia cervicalis ini dibagi dua, yang pertama itu lapisan superficial, lalu lapisan profunda. Nah, lapisan profunda ini atau lapisan bagian dalam dibagi lagi menjadi tiga empat, yang pertama yaitu lapisan superficial yang infesting layer, lalu lapisan tengah atau lapisan viscera atau lapisan pretelacheal, lapisan dalam atau fascia vertebral, dan satu lagi parotistis. Ini ada potongan gambarnya. Di sini adalah, yang merah ini adalah lapisan superficial yang berwarna hijau agak gelap, jadi setelah lapisan superficial adalah visceral, ada infesting layer, lalu ini adalah di bagian depan ini adalah lapisan pretelacheal atau visceral layer, dan di bagian belakang ini adalah lapisan pre-vertebral. Kita mulai dari fascia cervicalis superficial. Jadi, fascia cervicalis superficial ini adalah lapisan tipis yang terletak di bawah kulit, dan antara infesting layer fascia cervicalis dalam. fascia ini dimulai dari epikranium sampai aksila, dan berada bagian atas, di mana terdiri dari lemak, musklus platisma di bagian anterior, saraf kulit dan vena, serta penjar limpa superficial. Otot platisma berada di anterior layer, di mana erogonya berasal dari superficial torak dan umsersio di daerah mandibula, lalu ke arah atas dia akan bersatu mewajibkan bergabung dengan otot-otot wajah. Inervasinya disepersarapi oleh tabang cervical dan nefis fascialis. Yang penting kita ketahui bahwa fascia cervicalis superficial ini tidak termasuk dalam buang potensial leher dalam. Apses di daerah ini, abses yang dangkal, sehingga cukup insisi sederhana, kita sudah bisa menerimasi pada abses yang terjadi di fascia cervicalis superficial ini. Lalu lapisan fascia yang kedua, yaitu fascia cervicalis profunda atau dalam. Fascia ini penting, karena dia membentuk ruang leher dalam. Dia akan membentuk kapsul untuk kelenjar-kelenjar atau otot daerah leher, membentuk lapisan pelindung di sekitar seluruh struktur nevrofaskuler, dan juga membentuk fascia flange, di mana penting dalam penyebaran infeksi atau pus di leher. Fascia superficialis permuda atau dalam ini dibagi dari empat. Yang pertama itu lapisan superficial atau infesting layer. Yang kedua lapisan tengah, lapisan viscera atau lapisan pretracheal. Yang ketiga itu lapisan dalam atau lapisan pretracheal. Yang keempat adalah carotisid. Nah ini adalah fascia sprecis dalam. Yang A ini, ini adalah lapisan yang infesting layer-nya, di mana dia menutupi seluruh otot-otot, bagian dari penukaan daer, lalu yang B ini adalah bagian dari yang middle, lapisan middlenya, yaitu lapisan pretracheal, bagian muskulernya, lalu C-nya visceral layer-nya, dan yang D ini adalah lapisan pretracheal. Di sini kita bisa lihat. Kita masuk ke lapisan yang pertama, yaitu lapisan infesting layer. Infesting layer ini adalah lapisan yang paling superficial, dia mengelilingi seluruh struktur di leher. Latas-atasnya adalah oksipital, lalu di anterior adalah tulang hyoid, lateralnya dia bersetan dengan proses mastodut dan acus digomaticus, lalu posterior adalah dengan lega mintum V, dan inferior-nya dengan skapula, akromion, klasikula, juggeronauts, dan juga mandibrium sterni. Struktur yang berada di infesting layer ini yang pertama yaitu jadi kapisan infesting ini dia membelah menjadi dua, dia akan melingkupi otot sternocleidomastidius di bagian depan dan otot trapezius di bagian belakang. Selain itu, dia juga akan membuat lapisan untuk kelenjar parotis dan juga kelenjar submandibula dan juga ruang mastikator. Lalu lapisan ini juga membentuk atap segitiga dari atap dari segitiga anterior dan segitiga posterior ini adalah otot sternocleidomastidius ini adalah sternum ini classicula dan ini adalah crumion ini adalah otot trapezius disini adalah tulang hyoid ini adalah muskulus ligastricus yang anterior dan posterior beli lalu ini adalah omodioid. Lalu lapisan yang kedua yaitu lapisan pretracheal lapisan pretracheal ini terletak di anterior leher dimana batas superiornya adalah tulang hyoid dan tiroid dengan batas inferior adalah medisinum superior lapisan pretracheal ini di bagian jari dua yaitu bagian otot dan bagian fisera bagian otot nya adalah otot-otot yang berada di infrachioid dan sedangkan bagian fisera yaitu tiroid trachea dan esophagus seperti ini ini adalah lapisan pretracheal jadi disini tadi ini adalah otot sternocleidoma studius ini adalah lapisan yang investing layer tadi ini adalah lapisan pretrachea seperti ini ini adalah otot-otot infrachioid ada omohioid ada sternocleid ada sternotiroid lalu bagian viseralnya ada trachea ini adalah tiroid glen dan juga ada esophagus selanjutnya kita masuk ke lapisan yang ketiga yaitu lapisan pre-vetebral dimana lapisan pre-vetebral ini mengelilingi otot vetebralis bagian atasnya adalah basis keranii antaranya adalah proses traversus dari korpus vetebrae posterinya adalah higemantum lukhe dan inferiornya bersatu dengan fasia dendrotelokalis bagian antarolateral dari lapisan pre-vetebral ini membentuk lantai dari segitiga posterior leher lapisan pre-vetebral ini bagian dd2 yaitu alar dia akan membentuk dinding posterior retrofaring dan anterior dan danger space dan lapisan pre-vetebral membentuk dinding anterior pre-vetebra dan posterior danger space ini seperti ini gambarnya jadi disini ada ruang retrofaring disini adalah pre-vetebra jadi lapisan alamnya akan membentuk dinding posterior dari retrofaring dan anterior dari pre-vetebral kemudian carotisid selubung carotis terdiri atas arteri carotis venocubularis nevus vagus dan juga kelenjar limfel fasia dari carotisid ini adalah gabungan dari fasia dari pre-tracheal pre-vetebral dan infesting layer carotisid dimulai dari dasar tengkorak lalu turun sepanjang anterior dari fasia pre-tracheal dan masuk ke dada di belakang klasikula ini penting sekali sebagai jalur untuk penyebaran infeksi lalu kita masuk ke diagnosis dan tata laksana jadi sebelum kita masuk ke pembagian ruang leher dalam kita harus mengetahui dulu mengenai faktor fisiologi dari infeksi dari leher dalam itu sendiri kita mengetahui bahwa banyak sekali penyebab dari infeksi leher dalam baik itu kista leher parotis dari gigi tonsil tiroid dan lain-lainnya juga keterlibatan banyak sekali dari bakteri yang aerob dan aerob gram negatif dan positif lalu berhubungan dengan status imunologis dari seseorang sehingga terjadilah solitis bila tidak tertangani dia akan terjadi abses dan abses serum ini akan timbul genjala baik sistemik maupun lokal secara diagram kita akan melihat pola penyebaran dari infeksi di leher dalam dimana disini kalau kita melihat daerah oropharing atau gigi akan menyebabkan gangguan di ruang sumandibular begitu pun masticator space lalu daerah tonsil akan menyebabkan gangguan di ruang peritonsil parotis gangguan di parotis akan di parotis dan semuanya ini akan bisa menyebabkan penyebaran langsung ke ruang parafaring ruang parafaring akan menyebabkan langsung bisa ke parotis space dimana bisa terjadi trombosis penaljebularis dan lain-lain lalu dari sumandibular juga bisa menjalar ke retrofaring ditempur dengan parafaring parafaring dari retrofaring akan melanjut bisa ke ruang pre-vetebra ke danger space lalu ke medicinum lalu ke ruang pleural nah ini adalah jalur infeksi berdasarkan dari odontigeniknya dimana kita lihat pada gigi bagian atas dia akan bila terjadi infeksi infeksinya bisa menembus daerah kanina dan temporal sedangkan untuk gigi bagian bawah dia akan menyebarkan infeksi ke daerah sumandibular masticator dan akan menyebar lebih lanjut ke bagian dalam ke parafaring ke retrofaring sampai ke medicinum bahkan juga melalui karatisip ke atas sedangkan untuk daerah bukal bisa terjadi akibat dari penyebaran baik gigi atas maupun dari gigi yang bawah bagian ruang leher dalam jadi ruang leher dalam adalah ruang potesnya leher dimana dia terdiri dari jaringan ikat longgar dan ini penting sekali kita mempelajarnya untuk mengetahui mengenai penyebaran tumor dan infeksi dibagi menjadi tiga yaitu suprahyoid ruang-ruang di atas suprahyoid lalu ruang yang mulai dari infrahyoid dan ruang-ruang sepanjang leher ruang suprahyoid itu adalah sumandibular ada parafaring masticator peritonsil dan parotis lalu ruang infrahyoid ada peritrakeal sepanjang leher ada ruang retrofaring danger space ruang parotis dan ruang vertebral kita bahas satu persatu yang pertama itu ruang suprahyoid jadi ruang suprahyoid adalah ruang-ruang yang berada di atas tulang hyoid jadi kita bisa membayangkan bahwa ruang-ruang yang berada di atas tulang hyoid yaitu sumandibular parafaring masticator peritonsil bukal dan parotis di sini kita lihat ada diagramnya ini adalah tulang hyoid ini tulang hyoid jadi ruang-ruang yang berada atas tulang hyoid adalah ruang-ruang ada temporalis ada masticator ada parotis ada submandibula ke media ada parafaring dan ada tonsil juga ada daerah bukal nah ini pembagiannya ini adalah ini ruang submental ini adalah sublingual ini adalah ruang submandibula ini adalah ruang parafaring sedangkan ini adalah ruang dari masticator dan kebelakang adalah retrofaring pertama kita bahas mengenai ruang submandibula ruang submandibula bagian supernya adalah mukosa mulut inferiornya pasial bagian dalam anterior dan lateral adalah mandibula dan posternya adalah pulang hyoid dan dasar otot lidah ruang mandibula dibagi menjadi tiga bagian yaitu sublingual submental dan submaksila abses pada ruang sublingual berasal dari penyebaran premolar bawah atau bisa juga berasal dari penyebaran buang yang lain dimana sebelumnya kita tahu bahwa sublingual ini terdiri dari penjel-penjel submandibula penjel sublingual dan nefus hipoglossus juga arterilingualis batas-batas dari ruang sublingual adalah bagian bawah dia berhubungan dengan otot milohioid bagian medial dia berhubungan dengan otot gine dan genioglossus lalu lateral dengan mandibula dan atapnya berhubungan dengan dasar dari rongga mulut dan bawahnya adalah hyoid bond klinis yang kita ketemui pada pasien-pasien dengan abses submandibula adalah didahnya terangkat bengkak pada sublingual adanya disepagi pembesaran kelenjar bucah bening pada submental dan submandibula yang membesar dan terasa nyeri jadi seperti ini ada pembesaran sublingual takfaksana pada abses sublingual adalah insisinya intraoral dimana kita melakukan insisi bilateral dari ductus sublingual lalu kita drenase dan kita memberikan antibiotik yang baik setelah itu adalah abses submental submental ini penyebabnya penyebabnya berasal dari aliran lipatik gigi antreir bawah yang terinfeksi atau dari ruang yang lain bisa juga dari abses sublingual lalu klinisnya adalah bengkak pada bagian bawah dagu dan keluhan lainnya misalnya keluhan demam nyeri dan lain-lain ini adalah submental ini adalah gigi bisa menyebabkan abses submental atau penyebaran langsung dari ini melohioid ini ruang sublingual tata laksana pada abses submental ini adalah insisi di bawah dagu setelah insisi kita lakukan disasi setelah tumpul kita drain nasa kita pasang drain lalu pemberian antibiotik untuk abses submandibula ruang submandibula atau sumaksila jadi ini terjadi dari kelenjar submandibula fascialis dimuas hipoglosus dimana sumber infeksinya berasal dari gigi molar atau faktur pada angulus dan juga bisa penyebaran langsung dari ruang-ruang yang lain untuk klinisnya ada bengkak dan nyeri pada daerah submaxila dan gejala umum lainnya bisa di demam dan lain-lain pada mandibula ini kita lakukan insisi ekstra oral di bawah batas bawah dari mandibula lalu kita lakukan diseksi secara tumpul kita lakukan pasang drain dan ratus portof lainnya masih di daerah submandibula masih di ruang mandibula kita mengenal adanya angina ludwig dimana daerah yang terlibat pada angina ludwig ini adalah submaxila bilateral dan submental jadi khasnya pada angina ludwig ini adalah bilateral penyebaran pada angina ludwig ini cepat sangatlah kretrovalin dan keparafaring nah angina ludwig ini sering menyebabkan sumbatan jalan nafas atas karena keadaan dimana dasar lidah terangkat lidah terangkat ke atas dan ke belakang sehingga menyebabkan pernafasan tidak terganggu hijau kliniknya adalah dispagia odinofagi bengkak dan nyeri dasar mulut lidah terdorong ke angkat ke atas dan ke belakang adanya dipnu dan adanya edam nah ini adalah gambar contoh abses ludwig angina kita lihat ini fotonya saja mungkin kurang bagus tapi seharusnya nyerah submaksilanya bilateral pembekakannya lalu dihutel submental pada perabaannya sering kaku seperti keras seperti kayu terapinya adalah pemberian antibiotik dan bila memang terjadi sumbatan jalan nafas atas bisa kita lakukan untuk tracheostomy atau untuk kepentingan tracheostomy bisa dilakukan untuk kepentingan operasi bila dari sejauh anestesi kesulitan untuk melakukan intubasi lalu kita lakukan dekomplikasi komplikasi dari angina ludwig ini adalah sumbatan jalan nafas atas lalu penyebarannya bisa ke bawah turun ke mediasidum superior penyebarannya juga bisa ke parafarin dan reterfarin juga menyentukan osteomyelitis ini adalah diseksi di era sumadibula kita paniseksi lalu kita pasang drain selanjutnya adalah masih di ruang di suprahyoid yaitu ruang parafarin batas ruang parafarin adalah yang pertama di dasarnya adalah basis kranii lalu bawahnya adalah tulang hyoid di bagian posterior akan berhubungan dengan vertebra fascia lalu bagian medial dia akan berhubungan dengan fascia buku farinia dan tonsil dan lateralnya adalah peregoid media mandibula dan parotis jadi diingat semua ruang-ruang yang berada di suprahyoid batas bawahnya adalah tulang hyoid untuk ruang parafarin sendiri dibagi menjadi dua yaitu ruang pre-syloid atau bagian anterior dan post-syloid atau bagian posterior dimana masing-masing ruang ini berisi oleh struktur-struktur penting post-syloid adalah berikutnya